Pelagirlah dari paking jelit 16. Hahaha, biarkan saja. Mereka boleh maju kalau ingin menerima hajaranku lagi. Komandan dan pengawalnya marah. Mereka terkejut tapi. Bukan gentar. Pemuda itu ada di sarang macan, mereka di tempat sendiri. Dan karena gebrakan tadi tidak sampai membuat mereka patah tulang, hanya terpelanting dan sudah bangkit tak merasa sakit. Maka pengciangkun dan anak buahnya ini tak mau tahu bahwa yang mereka hadapi adalah benar-benar seorang lihai. Mereka bahkan menerjang lagi dan membentak marah, senjata menusuk dan membacok membuat seng selir menjerit. Puteranya mendapat hujan serangan. Ngeri. Tapi ketika Witok tertawa mengejek dan berkelebat lagi, lenyap maka tahu-tahu jeritan dan teriakan terdengar lagi. Dua dari sepuluh orang itu roboh terbanting, kaki mereka patah. Dan ketika pengciangkun di sana juga berdebuk dan pingsan, pundaknya patah maka yang lain terbelalak dan baru merasa gentar. Tujuh sisanya ini mengeluh dan bergulingan bangun, senjata mereka mencelat mentah kemana. Dan ketika mereka berdiri sementara Witok sudah di tengah kamar, tegak dengan tawa aneh maka mereka berlompatan dan berlarian menjerit-jerit. Ada maling masuk kaputren. Ada maling masuk kaputren. Wikiem terbelalak. Selir ini hampir tak percaya tapi tiba-tiba dia menjadi girang. Puteranya ternyata demikian gagah, demikian perkasa. Dan ketika dia menubruk namun seng dayang terseduh dan menjatuhkan diri berlutut, di sana menggeletak pengciangkun dan dua anak buahnya maka dayang ini mengingatkan selirnya. Ampun, celaka. Duh, bagaimana ini, paduka? Seri Baginda tentu marah dan akan menghukum kita semua. Aduh, pengciangkun rupanya mati. Seng selir terkejut dan sadar. Ia tadi begitu bangga dan girang bahwa puteranya sekarang tiba-tiba menjadi demikian gagah. Ibu mana tak senang. Namun ketika ia ingat dan melepaskan pelukannya, membalik maka muka pun tiba-tiba berkerut dan cemas. Wajah itu gelap. Witok, kau, kau membunuh pengciangkun. Ah, bagaimana ini? Celaka. Kau terlalu sembrono. Haha, siapa membunuh? Aku hanya membuatnya pingsan saja, ibu. Salahnya sendiri kenapa menyerang aku? Sudah kuhajar namun tidak kapok. Kalau tidak dibuat begitu tentu yang lain tak mau sudah dan menyerang aku. Kau-kau tidak membunuhnya? Tidak, aku cukup tahu diri. Lihat ku sadarkan dia dan ambil pembalut pemuda itu bergerak dan menyambar pengciangkun. Pundak yang patah ditekan, seng ibu memberi selendang panjang untuk pembebat. Dan ketika komandan itu mengeluh dan membuka mata, terkejut melihat pemuda itu maka Witok tertawa memandang ibunya. Lihat, dia masih hidup. Kalau macam-macam tentu saja tak berakalan lama. Eh, kau tahu diri tidak, orang sipeng. Atau masih mau coba-coba lagi dan berani menangkap aku. Perwira ini mengaduh. Ditekan dan disambung tulang pundaknya itu membuat dia mengaduh. Rasa sakit menusuk tulang, menggigit. Dan ketika ia melotot namun tak berani cuap-cuap, Seng selir gerang sementara dari luar berlompatan bayangan banyak orang maka Witiem selir itu terkejut lagi melihat 60-70 orang muncul. Kini dipimpin Tongciangkun, atasan pengciankun. Anak muda, kau membuat dosa besar. Keluarlah dan menyerahlah baik-baik atau aku dan semua anak buahku. Membunuhmu. Hektometer, siapa itu? Pemuda ini bangkit dan menoleh, sama sekali tak gentar, tertawa dingin. Tidak tahukah kalian siapa aku, tikus-tikus busuk. Aku adalah Witok putra ibu kuikiem. Jangan banyak tingkah atau nanti semua ku hajar. Dia, dia Tongciangkun Seng ibu berbisik dan gemetar, tiba-tiba lari keluar. Dia, dia anak Witok, Tongciangkun. Ampunilah dia dan jangan ganggu. Aku yang akan menghadap dan memberi penjelasan kepada Sri Baginda dan menangis serta terseduh di depan panglima muda itu selir ini mengguncang kaki. Ciyangkun, jangan serang anakku. Jangan bunuh dia. Mundurlah dan biarkan kami berdua menghadap Baginda baik-baik. Hektometer, tak bisa. Putramu atau bukan dia telah menyerang pengawal istana, paduka selir, dan melukai mereka pula. Tak sepantasnya kalau putramu melawan petugas istana. Dia tetap akan kami tangkap dan diharap menyerah baik-baik, atau kami bergerak dan terpaksa membunuhnya. Selir ini mengguguk. Kalau sekarang Tongciangkun dan puluhan pengawal itu menyerang putranya tentu celakalah putranya. Mana mungkin Witok menghadapi hampir seratus orang begini. Tentu tewas dia. Tapi ketika dia berlari dan berlutut di depan putranya, membujuk, ternyata putranya itu tertawa geli. Ibu, bangkitlah dan jangan buat malu aku. Tadi sudah ku katakan bahwa mereka ini orang-orang yang tak tahu diri. Kalau aku menyerang maka itu adalah karena mereka menyerang dulu. Kenapa harus menyalahkan aku? Kalau perwira itu menolak permintaanmu untuk menghadap secara baik-baik, nekat dan ingin menangkap atau membunuh aku biarlah dia coba dulu dan rasakan bagaimana nanti. Bangunlah, lihat saja apa yang terjadi. Tak perlu kau khawatir karena biarpun seluruh pasukan di istana ini dikerahkan untuk menangkap aku. Aku belum tentu berhasil dan menangkap serta menyambar ibunya bangun berdiri, menoleh dan tertawa berkelebat keluar. Tiba-tiba pemuda ini sudah menghadapi sekian banyak orang itu dengan sikap sombong. Sepasang matanya berkilat dan bersinar-sinar penuh kepercayaan diri. Kau katanya menuding Panglima Sik Tong itu. Tidak dengarkah bahwa jelek-jelek aku putra ibuku, Bong Chiang Kun? Berarti jelek-jelek aku putra seri baginda kaisar pula. Beranikah kau kepadaku dan hendak menangkap serta membunuh aku? Rangkap berapakah nyawamu? Panglima itu terkejut. Metode dan pandangan pemuda ini benar-benar membuatnya mundur selangkah dan kata-kata itu membuat dia pucat. Tadi dia mendengar laporan bahwa ada pengacau deka putren, pengciang kun direbohkan dan pemuda itu katanya putra dari selir wikiem. Tapi karena sebagaimana biasanya para pengacau, juga sebagaimana biasanya putra kaisar yang rata-rata galak di luar namun lemah di dalam, ia tak takut dan datang dengan marah tiba-tiba saja berhadapan dengan pemuda ini serasa berhadapan dengan pimpinan yang penuh wibawa dan begitu kuat. Sikap dan kata-kata pemuda itu begitu berpengaruh hingga sejenak ia tertegun, mundur dan berubah dan tiba-tiba Panglima ini melunek garangnya. Kalau benar pemuda ini putra kaisar berarti jelek-jelek junjungannya juga, tak boleh ia terlalu keras. Maka membungkuk dan berdebar oleh sikap dan pandang matu itu perwira atau Panglima muda ini berkata, Maaf, kalau benar kau ingin menghadap Baginda secara baik-baik dan membuktikan dirimu adalah putra beliau tentu saja kami tak akan berlaku kasar, anak muda. Tapi karena sementara ini kau dianggap pembuat tonar dengan memasuki kaputern tanpa izin, kami hanyalah petugas istana harap kau dan paduka selir jalan di tengah dan kami mengawal. Hektometer Witok tertawa mengejek. Bagus kalau kau bersikap lembut, Pangci yang kun. Tapi jangan perintah kami untuk jalan di tengah atau di pinggir. Aku dan ibuku akan menghadap payahanda kaisar, kami di depan dan kalian mengiring. Panglima ini mengerutkan kening. Dua pembantunya di kiri kanan berbisik, metu menunjuk pada paduka selir. Dan ketika Panglima itu mengangguk dan menarik napas panjang akhirnya Witok diperkenankan ke depan dan mereka mengiring, namun Wikiem Seng selir dijaga lebih rapat, setengah dikepung. Baik, silakan, anak muda. Sebelum ada pengakuan Sri Baginda Kaisar sendiri kami masih menganggapmu sebagai orang luar. Witok tertawa lagi. Tentu saja dia tahu penjagaan lebih ketat kepada ibunya itu namun Dambiam dia tak khawatir. Bukan sombong, semua istana pun tak mungkin menandinginya. Ia justru ingin bertemu jago-jago terlihai untuk menjajal dan dilihat ilmunya. Tapi karena ia ingin datang secara baik-baik dan betapapun ibunya ada di situ, ia tak ingin ibunya celaka gara-gara dia. Maka pemuda ini melangkah lebar dan menggandeng lengan ibunya. Ia berjalan keluar kaputan diiring Tong Chiangkun dan puluhan pengawalnya itu. Gagah dan sombong pemuda ini berjalan di depan. Topi bulunya yang berhiaskan bulu Raja Wali tampak indah dan agung. Kancing ikat pinggangnya yang memantulkan cahaya keemas-emasan tampak membuatnya lebih gagah lagi. Dan karena wajahnya juga tampan dan gagah berwibawa, betapapun sinar kebangsawanan itu tak dapat ditutupi lagi. Maka ketika istana geger dan seluruh kaputern melongok, kaget dan heran serta kagum memandang pemuda itu maka Sri Baginda juga tercengang dan kagum ketika diberitahu. Tak ayal lagi ruang balai rung pun penuh orang. Para menteri dan pangeran berjajar di sini, duduk dan mendampingi Baginda ketika menyambut pemuda itu. Wikiem, seng ibu terhenyak dan tergetar. Wajah para bangsawan rata-rata tajam dan marah kepadanya. Geger itu menimbulkan rasa tak senang juga. Maklum, baru kali ini Kaisar disuruh hadir untuk menghadapi seseorang. Dan ketika selir itu berlutut dan menggigil di ujung permadani, Witok juga berlutut namun tidak menggigil seperti ibunya. Maka di ujung sana, tempat duduk singgah sana Kaisar terdengar seruan keras dan lantang, penuhi bawa. Hei, ii, Wikiem. Benarkah anak muda yang kau bawa ini adalah puteraku? Dari mana ia datang dan bagaimana tahu-tahu muncul di sini titik. Ampunkan hamba Wikiem berlutut dan bersujud, suaranya penuh isak. Apa yang paduka dengar adalah benar adanya, Sri Baginda. Mohon ampun bahwa inilah putera hamba yang dulu hilang. Ini adalah Witok, putera paduka. 16 tahun yang lalu dibawa orang sakti ke Mongol dan baru sekarang datang dan menghadap paduka. Apa buktinya Sri Baginda berseru, tak mau begitu saja. Selama ini tak pernah dikabarkan orang akan putera atau keturunanmu, Wikiem. Aku pun tak ingat dan bagaimana sekarang tiba-tiba ada seorang pemuda mengaku keturunan istana. Hamba menerima gelang ini, selir itu mengeluarkan gelang kembar. Ini sebagai tanda dan saksinya, Sri Baginda. 16 tahun yang lalu orang aneh itu meninggalkan ini. Dan lagi ada tanda kulit tebal di bagian tengkuk putera hamba ini. Tanda petik. Tak dapat diterima begitu saja Sri Baginda memotong. Bukti yang kau katakan bersifat pribadi, Wikiem, tidak umum. Bisa saja kau mengada-ada dan bohong agar pemuda ini menjadi puteraku. Alasanmu tak dapat ku terima. Ada bukti lain, selir itu berseru, tak mau kalah. Pencatat silsilah atas setiap kelahiran paduka dapat ditanya, Sri Baginda. Di ruang perpustakaan tentu tercatat nama dan tanda-tanda putera hamba ini. Silakan periksa. Sri Baginda tertegun. Semua metu terbelalak namun para menteri dan pangeran mengerutkan alisnya. Betapa beraninya selir itu dengan menyuruh Baginda memeriksa. Memang benar bahwa di setiap kelahiran putera-putera istana terdapat ahli catat dan silsilah. Nama dan tanda-tanda anak tertentu dicatat di situ, dimasukkan ruang perpustakaan untuk kelak digunakan bila mana perlu. Dan ketika kini selir itu menuntut itu namun sikapnya dapat dianggap lancang karena mendahului Baginda, hal ini merupakan larangan maka semua yang ada di situ tiba-tiba membelalakan metu namun seorang laki-laki berpakaian indah tiba-tiba berdiri dan membungkuk melipat punggung dalam-dalam dihadapan Sri Baginda. Ampunkan hamba, laki-laki itu berkata, tangan dirangkap dengan amat hormat. Barangkali selir paduka benar, Sri Baginda. Namun betapapun ada syarat-syarat tertentu bagi putera yang hilang untuk kembali dan diterima lagi di istana. Barangkali paduka tahu bahwa seorang anak yang hendak kembali kepada ayahnya harus melakukan jasa terlebih dahulu, baru kemudian dinilai dan dipertimbangkan hal-hal berikutnya. Apakah paduka setuju bila anak ini diuji dan ditentukan dulu kesetiaannya kepada istana? Kalau boleh hamba akan bicara lebih lanjut. Hektometer, teruskanlah, kaisar bersinar dan berseri-seri memandang laki-laki ini, adiknya lain ibu, Liong Ongjaya. Kau barangkali benar, adik pangeran. Coba teruskan dan bagaimana menurut pendapatmu. Begini, pangeran itu tersenyum. Ada banyak tugas yang bisa diselesaikan oleh orang yang setia kepada negara, Sri Baginda. Dan karena satu di antara tugas hamba adalah mengamankan negeri, dua pemberontak lolos dari tempat ini biarlah pemuda bernama Witok ini diserahi tugas untuk menangkap itu dan tugas-tugas lain yang dapat hamba persiapkan. Ah, siapa yang kau maksud? Putera mendiang Hokgo Answe. Tentu semua orang di sini tahu bahwa gara-gara pemuda bernama Tanhang itu maka dua putera Hokgo Answe dibebaskan menyelamatkan diri. Mereka harus dicari, ditangkap. Lalu juga pemuda baju putih itu, putera Dewa Metukeranjang. Sri Baginda terhenyak, muka berubah. Namun belum dia menjawab pangeran ini bicara lagi. Maaf, kewibawaan istana harus ditegakkan, Sri Baginda. Biarpun Dewa Metukeranjang sendiri harus ditentang kalau kelakuannya buruk. Puterannya bersalah, harus kita tangkap. Kalau dia membela dan menentang kita maka kita pun harus menentangnya. Kebetulan ada anak muda ini dan biarkan ia menunjukkan jasa kepada negeri dan ayahnya. Bagaimana menurut pendapat paduka? Hektometer-hektometer, kau benar. Kau yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara, adik pangeran. Apa yang kau katakan tidak salah sedikit pun juga. Baiklah, anak muda ini harus menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Kuserahkan dia kepadamu sampai benar-benar pantas disebut anakku. Selesailah sidang. Wikiem agak kecewa karena puterannya tak segera mendapat pengakuan. Namun karena itu juga betul dan kata-kata Liongongya beralasan, biarlah puterannya menunjukkan jasa dahulu. Maka ketika dia keluar dan kembali ke kaputaran maka puterannya justeru ke gedung Liongongya untuk mulai bertugas. Kaisar telah menyerahkan anak muda ini kepada adiknya. Liongongya sekarang mengambil alih pemuda itu. Dan karena pemuda itu menganggap keponakan kepada Liongongya, diam-diam pangeran ini berseri dan mengepal tinju maka di ruangan dalam, sekeluarnya dari istana Witok mulai mendapat gosokan dan hasutan. Keji benar pangeran ini. Kau barangkali belum tahu akan adanya beberapa kejadian di sini, karena kau baru datang. Tapi baiklah ku ceritakan sedikit kepadamu, Witok. Bahwa belum lama berselang ada pemberontakan yang berhasil ku padamkan. Hok Goanswe, pimpinan pemberontak telah terbunuh. Namun dua puterannya yang melarikan diri harus ditangkap dan dibawa ke sini karena ia dapat membawa cita-cita ayahnya yang gagal. Kau belum mendengar ini? Belum. Tentu, kau tentu belum mendengar. Dalam perjalanan tentu sudah aman dan kau tak diganggu siapapun. Hektometer, tapi tahukah kau orang-orang di belakang Hok Goanswe itu? Tahukah kau bahwa bekas pemberontak itu dibantu orang-orang lihai yang jahat dan bermaksud buruk? Coba sebutkan siapa mereka itu, Paman. Dan kau tadi bicara tentang Dewa Metukeranjang, juga pemuda bernama Tan Hong. Aku sedikit banyak sudah mendengar tentang Dewa Metukeranjang ini tapi belum yang lain. Bagus, kau harus tahu, Witok. Karena masih ada satu lagi yang harus kau hadapi, seorang gadis lihai yang telah berhianat kepada istana, lari meninggalkan tugas. Nah gadis ini pun harus kau tangkap dan seret kemari dan kau akan segera dapatku bantu untuk dapat diakui ayahmu sebagai putera kandungnya. Siapa gadis ini, Witok bersinar-sinar. Dan seliai apakah dia, Paman? Kenapa kau agaknya membencinya? Dia gadis penipu, pembohong. Dia mengakali aku habis-habisan dan pergi begitu saja setelah mendapat uang dan banyak kesenangan. Siapakah dia ini? Eng Kiok, namanya Eng Kiok. Tapi Suhengnya menyebutnya Kiok Eng dan dia gadis yang benar-benar amat lihai, tak ada tandingannya di istana ini. Eng Kiok? Kiok Eng? Hektometer, aneh sekali, Paman. Siapa yang kau maksud dengan Suhengnya itu dan sebegitu? Hebatkah dia hingga tak ada tandingan di istana? Benar, dia memang lihai, amat lihai. Dan Suhengnya itu bukan lain adalah si Tan Hong bocah keparat itu. Eh, berarti murid Dewa Matukeranjang pula? Aku tak mengerti. Antara Tan Hong dan gadis ini selalu bermusuhan, Wih tok, aku tak tahu apa sebabnya. Tapi pemuda itu menyebut Sumoy kepada pemuda itu tapi Eng Kiok tak menyebut Suheng kepadanya. Hektometer, menarik sekali. Aneh. Dan bagaimana ciri-ciri gadis ini? Cantik jelita, gagah perkasa. Selalu berpakaian hitam-hitam dan memakai kacamata hitam pula. Wih tok melengak. Berkacamata? Hitam-hitam? Benar, dan itulah ciri-ciri khasnya, Wih tok. Tapi berhati-hatilah karena gadis ini sungguh-sungguh lihai. Wih tok tertawa mengejek. Saat itu datang dua orang, laki-laki di mana mereka ini membungkuk dan memberi hormat di depan Liong Ong Jaya. Satu di antaranya adalah pemuda tiga puluhan tahun yang gagah dan tegap, pakaiannya ringkas dan gerak-geriknya yang cekatan jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah pemuda sembarangan. Sementara temannya, seorang perwira berpakaian putih tampak mengiring di samping kanan membawa penampan. Mereka ini membawa sebotol arak dengan dua cawan kecil, jadi rupanya akan melayani pemuda putra selir Hwi Tiam itu. Dan ketika mereka membungkuk dan memberi hormat, pemuda di sebelah berkata bahwa dia akan menyuguhkan arak. Maka perwira itu, yang mengangguk dan membuka botol arak sudah mengisi dua cawan. Sementara pemuda itu menyodorkannya ke depan, ke arah Liong Ong Jaya dan Wih tok. Harap diterima sebagai penyegar tenggorokan. Kami tak memiliki apa-apa kecuali arak ini. Haha, ini dua pembantuku Liong Kun dan Pek Busu. Bagus, mari minum, Wih tok. Kami tak punya apa-apa selain ini. Berikan dan Liong Ong Jaya yang memberi tanda kepada pemuda itu sudah disambut Wih tok yang menerima arak. Cawan masih terletak di penampan karena pemuda tegap itulah yang kini mengambil alih, perwira baju putih mundur setindak. Dan ketika Liong Ong Jaya gampang mengangkat cawannya, sementara cawan Wih tok melekat dan tak dapat diangkat maka pemuda itu tertegun dan tiba-tiba dia melihat sinar mengejek pada wajah pemuda tegap itu. Liong Ong Jaya sudah menenggak dan menghabiskan araknya. Mari, silakan ambil, Saudara Wih tok. Itu bagianmu. Pemuda ini sadar. Tiba-tiba ia tertawa setelah hilang rasa terkejutnya. Cawan itu melekat dan tak dapat ditarik. Pemuda tegap itu mengerahkan sinkang dan ingin menguji, tak mungkin cawan dapat diangkat kalau dia tidak mengerahkan sinkang dan membalas. Maka ketika dia berseru dan menepuk sisi nampan, cawan meloncat dan disambar pemuda ini. Maka Liong Kun, pemuda tegap itu terkejut dan berseru tertahan karena tiba-tiba menerima beban berat di mana dia tertekan dan hampir roboh ke bawah. Nampan yang ditepuk itu seakan ditindih benda ribuan kati yang membuat dia berjongkok, menahan. Haha, terima kasih, Saudara Liong Kun, terima kasih. Tapi arakmu nakal benar tak mau diangkat. Biar ku suruh dia terbang dan maaf aku minum dengan care begini saja. Semua orang terbelalak. Cawan itu, yang meloncat dan menyambar pemuda ini tiba-tiba berhenti di udara, miring dan tumpah isinya namun Wih tok sudah menyambut itu dengan mulutnya. Isinya ditenggak habis. Lalu ketika pemuda itu mengebut dan tertawa lagi maka Cawan bergerak dan pulang lagi ke pangkelannya, nampan di tangan pemuda tegap itu. Plek Liong Kun terhuyung dan tergetar hebat. Untuk kedua kalinya lagi ia menahan beban seberat ribuan kati. Cawan melayang dan jatuh di atas penampannya tapi berbareng dengan itu ia seakan kejatuhan batu besar. Cawan kecil itu berubah seakan benda berat sebesar gajah, hampir saja ia tak kuat menahan. Tapi ketika tenaga dasyat itu hilang dan ia dapat berdiri tegak, nampan dan Cawan menjadi benda biasa lagi maka pemuda itu pucat namun Liongong ya justru tertawa bergelak. Haha, bagus, hebat sekali. Ah, kau dapat menghadapi keponakanku Liong Kun ini, Witok. Kau membuat kami semua terkejut. Ah, mungkinkah seliai gadis baju hitam itu, tapi cobalah main-main dengan mereka ini dan berapa jurus kau dapat merobohkan. Hektometer, paman menguji? Tak usah berpura-pura. Mereka ini dua pembantuku setelah gadis itu merat, Witok. Pek, Busu dan Liong Kun inilah orang-orang yang paling dekat denganku. Cobalah, perlihatkan ilmu silatmu setelah tadi kau mendemonstrasikan Sinkang. Putera selir ini tersenyum. Dia akhirnya mengerti dan sadar setelah tadi hampir saja marah. Senyum mengejek di bibir pemuda tegap itu hampir dibalasnya dengan yang lebih keras. Tapi setelah dia tahu bahwa dia diuji, Tuan, rumah diam saja dan bahkan menyodorkan tawaran pibu, adu kepandayan, maka dia mengangguk dan dari gebrakan itu saja dia sudah dapat mengukur kepandayan pemuda tegap ini. Hektometer, aku terima. Tapi silakan saudara Liong Kun menyerang aku di sini saja. Kalau aku sampai meninggalkan kursiku anggap saja aku kalah. Apa? Kau tak berdiri dan tetap di kursimu. Benar, Paman. Aku sudah tahu kepandayan pembantumu ini dan biar aku di sini saja. Boleh dia itu menyerang aku. Kalau aku sampai meninggalkan kursiku biarlah dianggap kalah. Liong Ngong Ya tertawa bergelak. Tiba-tiba dia menjadi girang dan kagum bukan main bahwa dengan duduk di kursi saja Witok mampu melayani keponakannya. Liong Kun ini bukanlah pemuda biasa karena dalam banyak hal dia mampu menandingi tokoh-tokoh istana. Bahkan buguan SWE yang hebat itu dapat dihadapi, general tinggi besar yang kini pensiun dan sudah beristirahat, begitu pula kok taijin yang tinggi kepandayanya itu. Maka ketika dengan suara mantap pemuda ini berani mengajukan tantangan, tadi pertunjukan sintangnya sudah cukup mengagumkan. Maka Liong Kun yang mendengar dan mendapat tantangan ini justru merah padam dan mendelik. Tadi dia masuk karena sebelumnya sudah mendapat perintah agar mengganti tugas pelayan. Dia dan Pek Busu itulah yang harus masuk dan menyodorkan minuman. Dan karena Liong Ngong Ya diam-diam memang ingin menguji, tentu saja dia tak puas hanya oleh kabar berita orang saja. Maka ketika Witok dibawa ke gedungnya segala persiapan pun segera diatur. Sepeninggal Kiok yang memang pemuda tegap inilah yang menjadi andalannya, juga Pak Busu yang kini kembali memangku tugas sebagai kepala pengawal. Kedudukannya diperoleh kembali setelah gadis berpakaian hitam itu meninggalkan istana. Maka ketika dia mendengar ribut-ribut dan Witok berhasil diminta dari istana, dia ingin menguji dan menjajal pemuda ini maka dua pembantunya itulah yang diajukan dan akan menghadapi pemuda ini. Dan dengan amat melecehkan pemuda itu sanggup untuk tetap di kursinya dan boleh dianggap kalah-kalau sampai berdiri. Bukan main. Namun yang amat marah tentu saja Liong Kun. Pemuda ini telah melihat dan merasakan kehebatan Sinkang lawan namun tak sepantasnya Witok merendahkannya seperti itu. Dianggapnya apa dirinya itu, seolah anak kecil atau bocah ingusan yang benar-benar tak diperhitungkan. Maka ketika dia mendelik namun Witok menggapai memutar kursinya, menyuruh dia maju maka putra selir itu bicara sombong. Saudara Liong Kun, anggap saja aku kalah kalau dalam sepuluh jurus pertama kau dapat meraih bajuku. Majulah dan mari kita main-main. Pemuda ini membentak. Sudah tak dapat ditahannya perasaan hatinya yang marah mendengar kata-kata itu. Belum habis kesombongan pertama sudah disusul oleh kesombongan kedua, bukan main marahnya dia. Maka ketika penampan dilempar kepada Pek Busu dan pemuda itu meloncat ke depan, menuruk dengan kedua tangan mencengkeram dada maka baju atau bagian depan tubuh lawan menjadi sasarannya. Liong Ngong Ya dan Pek Busu ingin tahu apa yang dilakukan pemuda itu, bagaimana Witok menyelamatkan diri. Dan ketika pemuda itu bergerak dan menghindar tubrukan ini, maka dua orang itu kagum. Ternyata Witok mengelak dengan membawa kursinya, kursi itu diangkat dan bergeser ke kiri. Dan ketika tubrukan luput disambut seruan tertahan lawan, Liong Kun terbelalak. Maka pemuda itu membentak lagi dan menubruk untuk kedua kalinya, lebih cepat dan kuat karena kemarahan semakin berkobar. Masa menangkap orang yang duduk di kursi saja tak dapat. Tapi ketika dengan mudah lawan kembali dan bergerak mengangkat kursinya, pindah ke kanan maka tubrukan itu mengenai angin kosong dan Witok berseru tertawa. 2. Wajah Liong Kun merah hitam. Ia meloncat dan menubruk lagi dan berturut-turut lima cengkeraman dilakukan, kian lama kian cepat tapi lawan tertawa dan meloncat-loncat lagi di atas kursinya. Dengan cepat namun aneh semua tubrukan atau terkaman itu leput, Liong Kun membentak dan berkali-kali mengenai angin kosong. Dan ketika hitungan tiba pada angka 9 dan Witok tertawa mengejek lawan maka Liong Kun berseru menggutarkan dalam puncak kemarahannya. Awas, tinggal satu lagi. Cukup 10 jurus ini saja, saudara Liong Kun, dan berhensilah atau nanti kau terlempar. Pemuda tinggi tegap itu terbakar. Ia terbawa oleh rasa penasaran yang hebat dan marah sekali bahwa 9 kali berturut-turut ia gagal. Lawan tak meninggalkan kursinya karena selalu melompat-lompat dan membawa kursinya itu pergi. Maka ketika hitungan tinggal satu lagi dan ini adalah yang terakhir baginya, Witok tak tahu bahwa sekarang berada di sudut tembok maka lawan membentak penuh percaya bahwa kali ini pasti tertangkap. Jangan sombong. Kau boleh lihai, Witok, tapi sekarang tak ada tempat bagimu lagi untuk berkelit karena ruanganmu habis wuut terkaman atau sambaran itu. Dasyat sekali, 10 jari pemuda ini sampai berkerotok dan di saat itu Witok tertegun. Memang benar ia kehabisan ruangan karena dengan jardik namun penasaran Liong Kun membawanya ke sudut. Ia tak dapat kemana-mana lagi dan pasti tertangkap. Tapi ketika tubrukan datang dengan cepat dan amat kuatnya, Liong Kun menubruk dengan sepenuh tenaga maka pemuda ini mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba seperti kilat cepatnya ia menghilang. Beres. Liong Kun terbelalak dan terkejut bukan main. Lawan lenyap seperti iblis dan sebagai gantinya tembok itulah sasarannya. 10 jarinya menancap dan masuk ke sini. Dan ketika ia terbelalak dan kaget bukan ternain, Pek, Busu dan Liong Ong ia juga tersentak dengan amat kaget maka pemuda itu meluncur dari atas dan Witok berseru tertawa menendang lawannya ini. Awas, minggir. Semua baru sadar bahwa kiranya pemuda itu meloncat ke atas, tinggi dan demikian tingginya hingga menyentuh langit-langit ruangan. Ada 6 atau 7 meter dari situ. Pantas lenyap seperti iblis. Dan ketika Witok turun kembali dan menendang lawannya, Liong Kun bengong dan terbelalak dengan tangan masih menancap di tembok maka saat itulah pemuda ini terlempar dan terbanting keluar. Des. Liong Kun bergulingan dan mengeluh pendek, ia meloncat bangun dan melotot melihat lawan sudah duduk lagi di sudut ruangan, tertawa-tawa, bergerak dan tau-tau meluncur untuk kemudian sudah berhadapan dengan Liong Ong ia lagi, di meja semula itu. Dan ketika Liong Kun terkejut dan kaget serta penasaran, tak sadar bahwa tendangan itu tak membuatnya luka atau kesakitan maka pemuda ini melepaskan senjatanya berupa cambuk panjang. Tar-tar cambuk meledak dan melepaskan kemarahan. Kau hebat tapi bisamu hanya berkelit dan kucing-kucingan, saudara Witok, sama sekali tak menunjukkan ilmu silatmu yang sejati. Ayolah kita main-main lagi dan keluarkanlah ilmu silatmu itu agar dapat membuka mataku lebih lebar. Hektometer, cukup Liong Ong ia terkejut namun kagum, membentak mengendalikan kemarahan keponakannya itu. Kau kalah liai, Liong Kun, kalah segala galanya. Cukup semuanya ini dan jangan membuat Witok marah. Haha, tak apa, pemuda itu bergerak dan rejungkir balik meninggalkan kursinya. Tak kenal maka tak hormat, paman pangeran. Biarlah ku keluarkan ilmu silatku dan biar kalian lihat apakah kalian dapat menandingiku. Hi, kau Witok memanggil Pek Busu. Maju dan sekalian hadapi aku, Pek Busu. Keluarkan senjatamu dan lihat berapa jurus aku mirobohkan kalian. Pek Busu terkejut dan membelalakan mata. Sesungguhnya ia segera maklum bahwa pemuda ini benar-benar liai sekali. Tanpa membelas hanya mengelak dan menghindar sana-sini bersama kursinya ia mampu mengalahkan Liong Kun, padahal ilmu silatnya dengan pemuda tegap itu tak berselisir jauh. Maka mendengar tantangan itu dan ia disuruh maju, ragu namun digapai kembali maka perwira ini menarik nafas dalam dan maju dengan bimbang. Temannya sudah meledak-ledakan camuk dengan marah. Baik, aku menuruti permintaanmu, Wikongcu, tapi maaf jangan terlampau keras kepada kami. Haha, majulah. Cabut senjatamu. Jangan sungkan-sungkan dan liat tak sampai sepuluh jurus aku merobohkan kalian berdua. Merah juga muka perwira ini. Sebagai seorang busu atau pengawal istana yang berkepandayan cukup tinggi, terlatih dan banyak pengalaman sebenarnya dia bukan orang rendahan yang patut dipandang sebelah mata. Hanya terhadap orang-orang lihai macam kiokeng dan putra dewa metu keranjang itu sajalah dia betul-betul merasa tunduk. Pemuda ini meskipun liai tapi terasa jumawa juga kalau berani mengalahkannya di bawah sepuluh jurus, padahal menghadapi dua lawan sekaligus. Tapi mencabut senjatanya dan berdiri dengan sikap siap, sebatang golok lebar ada di tangan maka perwira itu bersinar dan marah juga. Baiklah, kau yang minta, Kongcu, kami hanya menuruti. Apakah kau tak mencabut senjatamu dan menghadapi kami dengan senjata juga? Haha, senjataku adalah ini, pemuda itu menggerakkan kaki tangannya. Majulah, pek, busu, dan kau juga liong kun dituding dan seketika membentak. Keponakan liong ong ya ini tak dapat menahan diri lagi menerima kata-kata itu. Dengan sombong dan jumawa witok menghadapi mereka berdua dengan tangan kosong, padahal mereka bersenjata. Tapi justru ini adalah kesempatan dan pemuda itu tak mau banyak cakap lagi, dengan senjata dia merasa lebih kuat. Maka sekali membentak dia meluncurkan cambuknya menyambar pipi lawannya itu. Witok berkelit dan cambuk menyambar lagi ke bawah, meledak ke arah pusar. Dan ketika pemuda itu meloncat narnun liong kun berseru. Agar temannya segera menyerang, golok lebar di tangan pek, busu mendesing dan bergerak maka loncatan itu dipotong dan witok tak mungkin mengelak lagi, menangkis, pelak, dan busu itu terpelanting. Bukan main kagetnya perwira ini bahwa dalam segebrakan saja ia terjungkal. Tangkisan atau tamparan tangan itu bukan main kuatnya. Telapak terasa kiut-miut dan pedas. Namun ketika pemuda itu tertawa dan temannya di sana sudah mengejar dan menjeletar-jeletarkan cambuk, liong kun juga penasaran dan menyerang dengan ganas maka witok berkelebatan dan menangkis pula cambuk itu, akhirnya tak mungkin mengelak saja. Dan begitu ia menangkis dan cambuk bertemu kelima jarinya maka liong kun berteriak karena cambuk terpental dan ujungnya melecut menghantar muka sendiri. Ayah pemuda itu berseru keras. Selanjutnya ia bergulingan melempar tubuh dan dari bawah menyerang gencar, pek, busu menyerang dan mengejar dari atas. Tapi ketika lawan bergerak ke sana sini dan tangan atau kaki menangkis semua serangan, golok dan cambuk selalu membalik kembali maka lama-lama dua orang ini pucat sendiri dan pemuda itu menghitung-hitung. Awas, lima gebrakan, enam, tujuh. Cambuk dan golok terpental menyerang pemiliknya sendiri. Baik pek, busu maupun liong kun sama-sama kaget karena kini setiap tangkisan semakin kuat. Semakin mereka menambah tenaga dan semakin penasaran menyerang pemuda itu maka semakin kuat tamparan atau tangkisan lawan. Satu kali akhirnya ujung cambuk meledak dikening, liong kun berteriak dan berdarah. Dan ketika di sana pek, busu juga menjerit karena golok membalik ujungnya, menyambar dan menyerempet pelipisnya maka hampir saja telinga perwira ini terpotong. Pek, busu dan liong kun sama-sama kaget dan mereka pucat, meloncat bangun tapi kini pemuda itu tertawa berkelebat. Dua kali tubuhnya bergerak dan tahu-tahu dua orang itu berteriak berbareng. Cambuk dan golok terampas. Lalu ketika mereka terlempar dan mencelat oleh sebuah tendangan, mengaduh menabrak dinding maka dua orang itu menggeliat-geliat dan pemuda ini tertawa-tawa di tengah ruangan. Cambuk dan golok di tangan kirinya. Nah, bagaimana, sobat-sobat? Adakah lebih dari sepuluh jurus aku mengalahkan kalian? Liong ngong ya girang bukan main. Dia bangkit dan bertepuk tangan dan memuji pemuda ini tiada habisnya. Dua pembantunya di sana kelengar. Tapi ketika witok mengusap dan menolong mereka, senjata dikembalikan maka pek busu bangkit tertatih menjura gentar. Liong kun melotot namun tak berani petingkah lagi. Kongcu sungguh hebat, aku pek busu menyerah kalah. Dan kau, ah, kau agaknya dapat menandingi dari siluman itu, saudara witok. Kau benar-benar lihai dan aku mengakui kehebatanmu. Haha, sudahlah. Sekarang kalian tahu dan jangan mengganggu aku lagi. Bagaimana menurut paman pangeran? Bagus, luar biasa sekali. Ah, haha, apa yang dikata Liong kun benar, witok. Kau tentu dapat menandingi dari siluman itu. Ah, duduklah, mari kita bercakap-cakap lagi dan mengibas menyuruh dua orang itu keluar, pek busu dan Liong kun membungkuk. Maka di sini dilanjutkan pembicaraan lagi, tadi terputus oleh hadirnya dua orang itu. Kau hebat, aku percaya. Tapi semua ini tak boleh membuatmu lengah, witok. Betapapun di sana ada banyak orang lihai. Dan aku, HMM, aku belum menceritakan tentang seorang lihai lain yang sekarang menjadi orang sakti. Pemuda ini tersenyum, mengejek. Paman tak usah menakut-nakuti. Siapapun tak akan membuatku gentar atau mundur paman pangeran. Biarpun dia itu iblis atau dewa dari langit aku tak akan takut. Hektometer, aku percaya. Tapi barangkali kau pernah mendengar nama Fang Fang, murid tunggal Dewa Matukeranjang. Aku sudah dengar, tapi kalau Dewa Matukeranjang sendiri tak perlu ku takuti apalagi muridnya. Salah. Justeru muridnya ini lebih hebat dari gurunya, witok. Kau harus berhati-hati dan jangan gegabah. Aku tidak menakut-nakuti, tapi kau jangan memandang rendah orang ini. Hektometer, justeru aku kesini karena ingin berkenalan dengan orang-orang seperti itu. Guruku sudah menceritakan orang-orang ini, paman, kau tak perlu khawatir. Justeru aku bingung bagaimana bisa menjajal ilmu mereka kalau tak ada alasan tepat. Sekarang ada kau di sini, kau memberiku tugas. Kalau aku dapat menghadapi mereka sebagai lawan-lawan sejati tentu aku senang dan bahkan girang sekali. Benar, tapi, Hektometer, omong-omong aku jadi tertarik untuk mengetahui siapakah gurumu itu. Dapatkah kau memberitahukan nama gurumu, witok, agar aku tahu dan mengenalnya. Guruku tak mau disebut namanya. Beliau tak akan ke Tionggoan, Tiongkok, kalau tak ada sesuatu yang penting sekali. Maaf, aku tak dapat menyebut namanya. Liyongong ia tertegun. Ia kecewa namun tertawa mengangguk-angguk, tak mau mendesak pemuda ini. Dan ketika mereka melanjutkan pembicaraan lagi tentang tugas yang harus dilaksanakan pemuda itu, beberapa nama sudah dicatat dan diingat baik-baik. Maka witok mengangguk sombong bahwa semua itu akan dapat dilaksanakannya dengan baik. Dua putra Ho Go An Sui itu kecil bagiku, tak ada artinya. Tapi Tan Hang dan gadis bernama Kyok Eng ini rupanya harus kudahulukan. Baik, aku berjanji akan menangkap dan membawa mereka kemari, Paman. Tapi kau harus menerpati janjimu bahwa persoalanku diriku harus beres dengan Ayah Anda Kaisar. Tentu, tak usah khawatir. Besok dapat ku cari ahli carat dan keterangan dirimu di ruang perpustakaan, Witok. Meskipun tanpa itu aku yakin dan percaya bahwa kau keponakanku sejati. Wajah dan darah biru terlihat jelas di tubuhmu, tak perlu diragukan lagi. Hanya kau perlu diminta membuktikan kesetiaanmu setelah sekian tahun menghilang. Aku tentu membantumu, sampai kau berhasil. Hari itu Witok merasa puas. Ia sudah dikenal seluruh keluarga dari Kaisar sampai Pelayan. Ia kembali ke tempat ibunya setelah selesai bercakap-cakap dengan pamannya. Dan ketika malam itu ia berada di kamar ibunya dengan bebas, hanya untuk pemuda ini boleh melakukan sesukanya. Maka tiga hari kemudian Witok berpamit untuk mulai tugas pertamanya. Cukup, kupikir cukup. Tiga hari aku sudah melepas rindu, ibu, dan sekarang waktunya bagiku berdharma. Bakti. Paman Pangeran telah memberiku pesan-pesan, aku tak dapat tinggal lama-lama lagi di sini karena tentu pekerjaanku ditunggu. Baik, dan hati-hatilah, anakku. Pemberontakan itu memang telah habis namun putra Ho Go Answe tak boleh melanjutkan cita-cita ayahnya. Mereka harus ditangkap, pergilah, dan doa restuku menyertaimu. Witok tersenyum dan tertawa. Dia dipeluk ibunya dan dicium dan membalas, bergerak dan berkelebat keluar dan kagumlah ibunya oleh lenyapnya seng putra ini. Witok seperti siluman saja. Dan ketika hari itu pemuda ini meninggalkan istana dan mulai melaksanakan tugas pertamanya, maka putra kaisar dari selir ini bersinar-sinar dan bibirnya menyungging senyum mengejek sebagai tanda meremahkan persoalan. Pertama yang dicari pemuda ini adalah dua orang yang disebut-sebut Liongong ya, yakni putra Dewa Matuk Keranjang itu dan Kiok Eng. Membayangkan Kiok Eng jantung di dada pemuda ini bergebar. Hektometer, cantik jelita dan berkepandaian tinggi, sombong dan tinggi hati. Akan dialiat, seberapa sombong dan tinggi kepandaian gadis itu. Witok tak ingat betapa dia pun seorang pemuda berwatak tinggi hati, sombong dan sikap atau tindak tanduknya itu menjurus pada kepongahan. Mungkin karena merasa bahwa dia adalah putra kaisar membuat pemuda ini bersikap jumawa. Meskipun putra selir namun dia adalah seorang pemuda berdarah biru. Dia adalah bangsawan. Maka ketika dalam perjalanan dia menarik perhatian banyak orang, busun dan kota yang dimasuki rata-rata dibuat kagum dan heran, bagaimana pemuda seperti itu berani berjalan sendirian saja padahal biasanya putra atau keturunan bangsawan atau hartawan selalu bersama pengawal. Maka hari itu ketika dia memasuki sebuah rumah makan di kota Antiong pemuda ini berhenti karena mulai mendengar berita. Pelayan menyambut dengan hormat dan ramah. Sekali lihat saja orang tak perlu ragu lagi bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Kancing emas dan topi bulunya itu cukup memberitahu. Dan ketika ia dipersilakan duduk memilih meja, mengawasi dan mengambil tempat di sudut maka pemuda ini memesan makanan sambil bertanya. Ku dengar kabar ada seorang hartawan berkenalan dengan seorang gadis liai, dipermainkan. Kalau tidak salah namanya Hang Wang Wei. Adakah kau tahu di mana rumah hartawan ini? Dan tahukah kau di mana gadis itu sekarang berada? Ah, Hang Wang Wei. Maksud Kong Chu adalah Hang Ji Ba? Tentu saja. Semua orang kenal Kong Chu, tapi rumahnya bukan di kota ini, melainkan Antin, bersebelahan dengan Antiong. Kong Chu dapat ke timur 10 li lagi untuk mendapatkan hartawan itu. Aku tak berurusan dengan Hang Wang Wei itu, melainkan gadis berpakaian hitam-hitam, musuhnya. Kau pernah melihat dia? Maaf, pernah diberitakan orang tentang gadis ini, Kong Chu, tapi dia belum pernah kemari. Mungkin pernah memasuki Antiong tapi belum pernah memasuki rumah makan kami. Hektometer, baiklah, terima kasih. Dan tahukah kau di mana arah pegunungan Liang San? Liang San? Ah, jauh sekali. 2000 li dari sini menuju selatan. Baik, pergilah dan terima kasih. Pelayan mengangguk mundur. Ia heran tapi tak berani banyak bertanya karena sikap tamunya ini angkuh. Tak ada senyum atau tanda-tanda ramah di wajah pemuda itu, meskipun dua kali mengucap terima kasih. Dan ketika Witok mulai makan dan berpikir untuk meneruskan perjalanan, kiranya dia harus menuju Antin. Dan maka masuklah seorang laki-laki tiga puluhan tahun yang membawa pedang di punggungnya. Laki-laki ini juga memilih meja dan kebetulan dia tertarik kepada meja kosong di depan Witok, datang dan tegap melangkah sementara pelayan cepat mengikutinya. Dan ketika dia duduk dan memesan minuman, tidak makan maka masuklah lagi seorang hwasyo empat puluhan yang gagah namun bermuka keruh, mencari dan segera bertebu pandang dengan laki-laki berpedang ini. Ah, Lo Suhu sudah datang kiranya. Mari, ini tempat kita. Omi Tohut, Si Chu sudah di sini? Bagus, Pin Cheng mencari-carimu, Wong Si Chu. Syukur kalau ka sudah di sini. Si laki-laki berpedang menyambut. Ia berdiri dan memberikan kursi lain untuk temannya ini. Si hwasyo datang dan segera duduk. Lalu ketika mereka mulai bercakap-cakap dan hwasyo itu mengetukkan toyanya, terdengar suaranya geram maka Witok mendengar bahwa yang dibicarakan rupanya gadis yang dicarinya. Sialan, gadis siluman. Sungguh jahanam dan keparat mengemaskan. Kalau ia ada di sini dan Wong Si Chu tak lemah memainkan pedang tentu kita dapat membunuhnya. Hektometer, Pin Cheng ingin benar membalas sakit hati ini. Sebaiknya sebelum ia dibunuh kita permainkan dulu dan telanjangi tubuhnya. Witok terkejut. Ia mengerutkan kening dan melirik. Hwasyo berkata-kata kasar itu. Heran, ada pendekta demikian kotor. Kata-katanya pun cabul. Tapi ketika teman bicaranya itu mengangguk-angguk dan bersinar-sinar maka laki-laki ini pun tak kalah kasar. Benar, aku juga ingin menelanjangi dan mempermainkannya sebelum membunuh Cheng Lo Su Hu. Betapa sakit hati ini dihina seorang wanita muda. Kalau nanti kita dapat bergabung dan ke tempat Hang Wang Wei tentu kita lebih kuat dan gadis itu akan roboh. Dan Pin Cheng sudah tak sabar. Ah, ingin rasanya mencabik-cabik bocah bernama Kyok Eng itu. Witok sekarang tak sangsi lagi. Tiba-tiba ia mendapat berita lebih jelas. Dua orang ini kiranya bermusuhan dengan Kyok Eng, juga mereka kebetulan sama-sama akan ke tempat Hang Wang Wei, teman sejalan. Tapi karena ia bukan pemuda yang suka berdekatan dengan orang-orang lain, apalagi mengeroyok dan mencegat seorang gadis maka pemuda ini diam saja mendengarkan. Witok seolah acuh dan meneruskan makanya. Telinga tetap dipasang dan ingin tahu kelanjutannya. Dan ketika akhirnya ia tahu nama-nama mereka itu, si berpedang adalah Wang Xin Kiam sementara temannya adalah Hu Shou dari Xiao Bin Biao. Maka dia mengangguk-angguk dan baru bangkit setelah dua orang itu pergi. Mereka hanya minum dan rupanya sudah saling tunggu. Itulah sebabnya mereka lebih cepat dari pemuda ini. Dan ketika mereka bergerak dan keluar dari rumah makan itu, Witok membayar dan bergerak pergi. Maka pemuda ini mengikuti Hu Shou dan orang Xi Wong itu menuju ke timur. Benar saja 10 li mereka sudah memasuki sebuah kota lain, Antin, kecil tapi bersih dan dua orang ini bergerak ke daerah pinggiran. Di sana mereka memasuki sebuah gedung besar, pintu regolnya tinggi dan segera ditutup lagi begitu dua orang itu masuk. Rumah ini kiranya tak sembarangan dimasuki. Tapi Witok yang berkelebat dan mudah melompati pagar tembok sudah melihat dua orang itu di dalam dan terkejut juga dia bahwa di situ ada puluhan laki-laki gagah di mana jumlahnya hampir 100 orang. Hang Wang Wei, yang akhirnya dikenal ternyata adalah seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun yang tegap dan masih gagah. Di mulutnya terdapat Hun Chui, pipa rokok, yang selalu berasap. Bau tembakau cukup keras menyengat. Dan ketika Witok mengintai dan bersembunyi di atap, orang-orang itu rupanya berkumpul untuk merundingkan sesuatu yang penting. Maka Witok tertegun juga karena mereka itu ternyata hendak mengeroyok Yok Eng. Seratus laki-laki gagah hendak menyerang dan mengerubut seorang wanita muda. Kalian tahu, hartawan itu berkata. Dua atau tiga puluh orang saja tak cukup bagi kita, Chui Nghyong. Sudah berkali-kali kita buktikan bahwa dengan jumlah seperti itu terlalu sedikit bagi gadis selihai dia. Sekarang Chui, Chuan semua, sudah berkumpul di sini, datang dan bersatu hati. Kita akan mencegatnya dan kabar yang kuperoleh menyatakan bahwa sore nanti dia melewati sungai Weihou. Sebelum ga menyeberang marilah kita serang dan keroyok dia. Kita robohkan dan permainkan dia sebelum kita bunuh. Benar, aku sudah tak sabar membalas sakit hati. Kalau begitu kapan berangkat, Wang Wee? Berapa lama perjalanan dari sini ke sungai Weihou? Kurang lebih tiga jam, masih terlalu pagi untuk berangkat. Biar tengah hari nanti kita pergi setelah Chui semua makan siang. Weihou kagum. Kalau orang Kang Ong sebanyak ini hendak mengeroyok gadis seperti itu dapat dibayangkan betapa hebat dan lihainya gadis bernama Kyok Eng itu. Dia sudah mendengar dari pamannya namun tak setertarik dan menaruh perhatian sebesar seperti sekarang. Bagiannya tak usah percaya dulu kalau belum bertemu sendiri, bertanding dan merasakan kelihain gadis itu. Maka ketika dia mengangguk-angguk dan kagum, menimbang-nimbang apakah dia sendiri mampu mengalahkan orang gagah sebanyak itu mendadak seekor tikus meloncat di kakinya membuat dia terkejut. Weihou menendang dan tikus itu terlempar, mencicip dan jatuh ke bawah, tepat sekali di tengah-tengah kumpulan orang banyak itu. Dan ketika semua terkejut dan mendonak, bayangan pemuda itu terlihat maka Hang Wang Wei dan semua orang-orang ini terkejut. Hei, ada orang. Ada pengintai di atas. Gerakan bayangan berkelebat ke atas. Weihou tak dapat menyembunyikan diri lagi sekarang. Hanya ada dua pilihan untuknya, turun atau lari pergi. Tapi karena pemuda ini terlampau percaya diri dan orang-orang yang berkelebat ke atas itu membentak dan menyerangnya, Hang Wang Wei dan Heiou serta laki-laki berpedang itu menggerakkan senjata masing-masing. Maka pemuda yang tertawa dan berjungkir balik turun ini menyambut serangan-serangan itu, terutama Hun Chue di tangan Hang Wang Wei dan Toya serta pedang di tangan si Heiou dan Wang Sin Kiam. Haha, maaf, aku tak sengaja. Aku bukan teman tapi juga bukan lawan. Plak-plak-plak dua tangan pemuda itu bergerak ke kiri-kanan, menghalau atau menangkis senjata-senjata itu dan Hang Wang Wei maupun teman-temannya berseru keras. Senjata mereka terpental. Tapi ketika pemuda itu melayang turun dan Hang Wang Wei juga berjungkir balik menyusul pemuda ini, segera Witok diketung maka si Heiou dan laki-laki berpedang berseru kaget, menuding. Dia ini pemuda di restoran itu betul, teman makan kita. Dan ketika dua orang itu terbelalak dan terheran-heran, kaget tapi juga kagum bahwa pemuda berpakaian indah ini kiranya orang lihai maka Witok mengebut-ngebutkan bajunya, tertawa. Benar, aku pemuda itu. Kita sudah pernah berjumpa. Hektometer, aku sudah mengenal kalian, Cengkok Losuhu, kau anak murid Siau Bin Biu. Dan kau, Witok menuding laki-laki berpedang itu. Kau si pedang kilat Wong Sin Kiam. Hektometer, aku mengikuti kalian dan kebetulan sama-sama mencari gadis itu. Aku berterima kasih bahwa kalian memberi petunjuk. Bagus, aku juga akan pergi ke sungai Weihou. Siapa kau Hang Wang Weih membentak, diam-diam penasaran. Kau anak muda berani mati, bocah. Tak tahukah kau bahwa kau berada di sarang macan. Haha, nama ku Witok, sejak kecil di sarang naga. Kalau sekarang ada di sarang macan tentu saja tak perlu aku takut. Hi, kalian semua. Tak malukah sebagai laki-laki gagah harus mengeroyok seorang wanita, Cui Nghi Yong. Masa seratus orang akan mengerubut seorang gadis. Di mana harga diri kalian. Tutup mulutmu seorang laki-laki tinggi hitam berseru. Lawan ataukah kawan kau ini, bocah. Kalau kawan kenapa mengeluarkan omongan seperti itu. Kalau lawan kenapa kau juga hendak mencari siluman betina itu. Hektometer, kau siapa Witok mengejek, sama sekali tak takut, orang-orang ini dipandangnya dengan metu dingin. Kalau kepandayanmu memang rendah pantas sekali, tikus hitam. Tapi kalau kepandayanmu tinggi tentu tak sudi kau harus berkumpul dengan mereka-mereka ini. Aku bukan kawan atau lawan, saat ini tergantung sikap kalian. Dapat menjadi kawan atau lawan terserah kalian. Sombong si hitam itu membentak. Bocah ini tak tahu adat, Hang Wang Wei. Agaknya harus dibekuk. Biar aku meringkusnya dan lihat betapa aku menghancurkan mulutnya nanti. Namun ketika dia menubruk dan lawan menghilang, tahu-tahu berada di belakangnya. Maka si hitam itu terkejut mencari-cari. Dia di belakangmu awas. Laki-laki ini membalik. Seruan kawan-kawannya. Membuat dia terperanjat dan kaget. Benar saja lawan ada di belakangnya namun saat itu secepat kilat pemuda ini menggerakkan kaki. Ujung kakinya sudah menendang belakang lutut lawan. Dan ketika lawan menjerit dan roboh, terguling maka Witok tertawa-tawa berkelebat ke depan lagi. Nah, inilah aku. Dapat menjadi kawan kalau kalian baik tapi dapat menjadi lawan kalau kalian coba-coba. Hang Wang Wei dan beberapa temannya yang berkepandaian tinggi kagum. Mereka tadi melihat cepatnya pemuda itu berkelit ke kiri menyelinap di bawah. Ketia si hitam, tahu-tahu di belakang tapi saat itulah dia menotok belakang lutut lawan. Dan ketika si hitam roboh dan satu gebrakan saja pemuda ini mengalahkan lawan maka Hang Wang Wei berseri-seri tapi Cengkok Hwesyo dan si pedang kilat Wong Xin kia maju membentak. Anak muda, kau rupanya ingin unjuk kepandaian. Hek Gu, kerbau hitam, memang bukan lawanmu. Tapi cobalah Toyaku dan mari main-main sebentar. Tidak, aku yang lebih dulu bertemu dengannya di restoran. Biar kau mundur dulu, Cengkok Losuhu. Biar aku mencoba kesombongan anak muda ini dan sesuaikah mulutnya dengan ilmu kepandainya. Haha, bagus, tak usah berebut. Maju saja berdua, orang Si Wong. Kebetulan aku juga ingin main-main dengan orang-orang yang mengaku gagah. Ayo, maju saja, tak usah berebut Witok, yang girang dan merasa mendapat kesempatan untuk beradu dengan orang-orang Kang Ou justru tertawa dan melambaikan tangannya. Jago-jago istana sudah pernah dihadapi, tapi orang-orang Kang Ou ini belum. Maka menggapai dan tertawa sombong, sikap jumawannya timbul. Maka pemuda itu membuat orang-orang yang lain menjadi panas hatinya. Namun Hang Ouang Ou justru kian berseri-seri. Tadi hartawan ini sudah merasakan tangkisan Witok. Bahwa huncuenya terpental dan dia merasa betapa hebat telapak pemuda itu. Hanya orang yang benar-benar liai dan hebat saja yang dapat menghalau huncuenya dengan mudah. Maka hartawan ini dapat menebak bahwa pemuda di depannya ini bukanlah pemuda biasa. Kancing emasnya dan topi bulu itu sudah menunjukkan kedudukannya. Pemuda ini pasti putera seorang bangsawan, atau minimal hartawan. Tapi karena dia tak mengenal pemuda ini namun kagum dan menaruh perhatian, benar saja segebrakan saja lawan merobohkan Hek Busi Kerbau Hitam. Maka majunya si pedang kilat Wong Sin Kiam dan Cengkok HWSU akan semakin membuka matuh hartawan ini. Kesombongan dan kejumawaan pemuda itu pasti ada alasannya. Bukan sekedar putera seorang berpengaruh. Maka membiarkan dua orang itu merah padam oleh tantangan Witok, yang lain bergerak dan melebarkan kepungan. Maka Hang Wang Wei ini sudah memberi isyarat kepada delapan belas pembantunya yang bersiap-siap. Biarkan saja, mundurlah. Biarkan pemuda ini menghadapi Cengkok HWSU dan si pedang kilat. Kalian jaga baik-baik kalau di luar masih ada musuh, Kek Chong. Dan jangan serang pemuda ini kalau belum ada perintahku. Delapan belas orang itu mundur. Mereka adalah pembantu Hang Wang Wei di mana dulu menghadapi delapan belas orang ini Kiok Eng mengalahkannya dengan mudah. Kek Chong, si Trisula Sakti sudah membawa teman-temannya menjauh, yang lain otomatis mengikuti dan lebarlah tengah kepungan itu untuk adu kepandaian. Ini cukup bagi tiga orang itu. Dan ketika si pedang kilat sudah mencabut pedang sementara Cengkok HWSU menggeram mendengungkan toyanya, senjata berat itu menyambar dan diobat-abitkan maka Witok melambai tertawa lagi. Majulah, kita mulai saja. Kalian boleh mengeroyok aku dan kalau aku kalah tak usah malu-malu. Baik, si pedang kilat membentak. Kau sendiri yang minta, anak muda. Semua menjadi saksi atas kesombonganmu. Kalau kau roboh atau mampus jangan lapor orang tuamu membalas dendam. Haha, tak akan terjadi. Ayah ibuku baik-baik, mereka percaya penuh kepadaku. Majulah dan jangan banyak cakap lagi sehingga pedang bergerak dan menyambar. Kilatan putih memotong kata-kata ini dan Wang Sin Kiam sudah menerjang marah. Dia benar-benar dipandang rendah dan diremahkan, di situ ada banyak orang yang menjadi saksi. Maka bergerak dan tidak menunggu kata-kata itu habis. Dia sudah marah sekali maka pedang menusuk namun dengan mudah dikelit, membalik dan menyambar lagi namun Witok mengelak dan berlompatan lincah. Empat usukan dan babatan luput. Pemuda itu tertawa. Dan ketika lawan menjadi gusar dan semakin naik darah, laki-laki ini adalah orang yang pertama dulu bertemu kiokeng maka jago pedang itu melengking dan maju berkelebat mengelilingi lawan. Gerak pedangnya memotong dan mencegat jalan keluar Witok hingga tak mungkin pemuda itu mengelak atau menghindar saja. Pedang sudah berkelebatan mengurung dirinya dari delapan penjuru. Dan ketika Witok menangkis dan inilah satu-satunya jalan menyelamatkan diri, pedang kian cepat bergerak maka lawan kaget karena setiap tangkisan membuat pedangnya terpental. Plak-plak. Laki-laki itu terhuyung. Si pedang kilat membelalakan matuk karena kecepatan pedangnya tak berarti lagi. Pedang yang sudah bergulung naik turun itu bertemu telapaki yang kuat dan menggetarkan, Sinkang yang hebat membuat telapaknya sendiri pedas. Tapi ketika dia memekik lagi dan dari belakang menderu sambaran Toya, Cengkok Hwesyo tak berdiam diri lagi maka Witok sudah dikeroyok dan tiba-tiba pemuda itu berkelebat bagai burung beterbangan, tertawa-tawa. Bagus, sudah maju berdua. Tapi aku tak ingin melukai kalian. Haha, percepat gerakan kalian, pedang kilat. Ayo kerahkan semua kepandayan kalian atau belum 10 jurus kubalas roboh. Ternyata Witok sudah mampu mengukur kepandayan lawan. Toya yang menderu-deru itu, juga pedang yang berkelebatan menyambar-nyambar ternyata tak diisi dengan tenaga yang kuat. Dengan mudah saja Witok menampar atau menghalau dua senjata itu. Kecepatan dua orang ini juga dirasa kurang. Mereka tak lebih seperti Pek Busu dan Liong Kun, dua lawan di tempat Liong Ong Jaya. Maka ketika dia tertawa dan berkelebat lebih cepat, lawan tiba-tiba silau dan didahului gerakannya pemuda ini pun sudah membalas dan kaki tangannya menampar punda atau punggung lawan. Dan setiap ditampar tentu dua orang itu menjerit. Cengkok Hwesyo maupun si pedang kilat sama-sama merasakan seolah terbakar. Tamparan itu bagai api. Dan ketika Witok mempercepat gerakannya dan menghitung sampai tujuh, bayangan pemuda ini sudah tak dapat diikuti lagi. Maka sambil berteriak keras pedang maupun Toya terlepas dari tangan pemiliknya, ujung sepat Witok menendang tempurung lutut hingga tak ayal lagi dua orang itu roboh. Cukup sampai di sini. Pergilah. Dua orang itu tak dapat menahan diri lagi. Mereka menjerit dan lutut seakan retak, Toya dan pedang dipukul telapak pemuda itu hingga mencelat. Dan ketika mereka mengadu dan roboh di sana, menggeliat maka Witok sudah menghentikan gerakannya dan berdiri lagi di tengah ruangan. Bajunya masih rapi dan tidak kusut. Haha, seperti ini saja orang-orang gagah yang berkumpul di sini. Aih, memalukan. Pantas kalau ingin mengeroyok seorang gadis lihai. Semua terbelalak dan kagum. Robohnya Cengkok Hwesyo dan si pedang kilat benar-benar membuat orang terbelalak karena tak sampai sepuluh jurus dirobohkan. Pemuda itu membalas dan lawan pun tak dapat menangkis, padahal dua orang itu adalah orang-orang yang berkepandaian cukup tinggi, hampir setingkat Hang Wang Wei. Namun karena mereka marah oleh sikap dan kesombongan pemuda itu, Witok memandang rendah mereka semua maka orang-orang ini serentak maju lagi. Namun Hang Wang Wei berkelebat dan terkekeh, menyuruh mundur. Mundur-mundur semua. Biarkan anak muda yang lihai. Ini bicara sebentar denganku dan mengepulkan asap tembakau-nya putih tebal, bergulung dan seolah tak sengaja menyambar wajah pemuda itu. Kau hartawan ini berseru, Wikong Chu, kau rupanya kawan, bukan lawan. Terima kasih atas kehadiranmu tapi beranikah kau menerima tantangan delapan belas orangku untuk bertanding dan saling kenal. Witok mengebut. Dia mengusir asap tembakau itu namun asap ini tak mau pecah, datang dan kembali lagi dan terpaksalah dia mengerahkan sinkangnya. Ujung lengan baju tiba-tiba mengeras, asap ditampar dan akhirnya wancur. Dan ketika dia tertawa dingin namun memandang laki-laki ini penuh perhatian, dari asap tembakau itu dia tahu bahwa tuan rumah lebih lihai daripada yang tadi. Maka dia memandang delapan belas orang yang berlompatan di belakang hartawan ini. Kenapa tidak? Tapi aku menjadi jemuh. Aku mulai bosan tinggal di tempat ini dan ingin pergi. Sudahlah, aku tak mau bicara dengan siapapun lagi dan biarkan aku pergi. Witok mendorong dan menyuruh tuan rumah minggir. Ia ingin ke pintu regol melenggang santai, puluhan orang di sekelilingnya dianggap semut. Dan ketika ia bergerak dan membuat Hang Wang Wei terkejut, sudah bertahan namun tetap juga terdorong. Maka Witok juga menggerak-gerakan lengan ke delapan belas orang itu, para pembantu tuan rumah. Minggir, minggir, baju kalian apa? Jangan dekat-dekat atau nanti ku hajar. Delapan belas orang itu berseru keras. Mereka tiba-tiba juga terdorong dan tak dapat dicegah lagi terjengkang. Yang di depan menimpa yang di belakang. Tentu saja ribut. Dan ketika Witok menerobos kepungan itu dan tertawa menggerakkan kaki, Hang Wang Wei dan orang-orangnya berteriak. Maka hartawan itu berseru agar pemuda itu dicegah. Jangan biarkan ia lari. Hei, cegah pemuda itu. Tangkap. Serang. Serentak orang-orang itu bergerak. Mereka tadi disuruh minggir oleh Hang Wang Wei tapi kini tuan rumah dan pembantunya berteriak memerintahkan. Mereka pun tak tahan oleh kesombongan anak muda ini. Tapi ketika mereka bergerak dan maju menyerang tiba-tiba Witok berkelebat dan melayang di atas kepala mereka, tertawa.